Assalamualaikum Selamat pagi Sekarang kita mau masak lodeh jantung ya Kenapa jantungnya Aku rebus seperti ini Kemarin aku mencoba Masak jantung direbus itu Dibelah terus airnya dikasih garam Biar gak hitam Eh ternyata jantungnya pahit Makanya sekarang aku rebus seperti ini Maaf ya Itu airnya hitam Tapi alhamdulillah Jantungnya gak pahit Gak kayak kemarin Kemarin membazir Dibuang gak dimakan Sekarang kita siapin bumbunya dulu ya Ada bawang merah Bawang putih Cabai Kemiri Laos Sereh Daun salam Garam Gula Dan bumbu penyedap Ini bumbunya ya Oke kita ulek dulu bumbunya ya Kita siapin wajannya Panasin wajan Tuangkan minyak Biarkan minyaknya panas dulu Kita tumis dulu bawang merahnya yang buat taburan ya Seseorang Bumbu penyedap Seseorang Seseorang Bumbu penyedap Bumbu penyedap Dibuang Oh ya, beli santan jadi sebelum masak aku ke toko dulu aku pakai santan karah soalnya disini adanya ini yang praktis ya kalau beli kelapa itu disini harganya mahal ini kayaknya ada macam-macam sambal ini aku belum sempet bikin sambal jadi aku mau beli yang sasetan dulu nyoba dulu enak apa enggak ini kayaknya produk baru ini lumayan mehong ini satu satu bungkus itu isi 10 saset harganya 72 NT sekitar 36.000 selamat menikmati oke kita siap-siap masak kita tuang minyak terus tumis bumbunya ya hingga harum setelah itu masukkan santannya kemudian baru jantung yang udah kita rebus kita masak sampai matang biar santannya nggak pecah itu kalau bisa di dibolak-balik terus ya kalau mau ditinggal itu apa centong sayurnya itu ditaruh di dalamnya biar santannya itu nggak pecah soalnya kalau santannya pecah itu rasanya juga beda lagi hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita taburkan bawang merahnya di atasnya kita tuang sambal iris timun oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati